Pemirsa populasi burung langka jala atau curik Bali dengan nama latin Leucopsar Rothschildi di Taman Nasional Bali Barat TNBB menunjukkan tren positif. Pada tahun 2001, populasi burung endemik Bali Barat ini hanya tercatat 6 ekor di alam liar. Pada tahun 2023, angka populasinya melonjak drastis menjadi sekitar 600 ekor. Bahkan sebaran burung ikonik ini telah meluas hingga keluar wilayah TNBB mencakup buleleng dan jembrana. Kepala Balai TNBB Agus Ngurah Krishna Kepakisan, Kamis 18 Januari mengatakan upaya menjaga populasi burung ini dilakukan melalui pendekatan in situ dan ex situ. Pendekatan in situ dilakukan dengan menjaga habitat alami curik Bali di TNBB. Sementara itu pendekatan ex situ dilakukan dengan penangkaran di luar TNBB. Pendekatan ex situ ini terbukti efektif dalam meningkatkan populasi curik Bali. Saat ini ada 12 penangkaran curik Bali di luar TNBB. Setiap penangkar diwajibkan untuk melepas 10% populasi ke alam liar. Upaya lain yang dilakukan untuk menjaga populasi curik Bali adalah pemantauan oleh petugas konservasi dan masyarakat sekitar TNBB. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan burung-burung ini. Selain itu pihaknya juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian curik Bali. Peningkatan populasi curik Bali merupakan kabar baik bagi upaya konservasi satwa liar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah membuahkan hasil. TNBB juga rutin melakukan pelepasliaran curik Bali dengan menyebar lokasi pelepasan. Curik Bali merupakan burung endemik Bali Barat yang memiliki bulu berwarna putih dengan ekor panjang berwarna hitam. Burung ini termasuk dalam daftar satwa dilindungi di Indonesia. Sebelumnya dikenal dengan jalak Bali namun ditetapkan menggunakan nama curik Bali. Secara historis curik Bali dulunya sebelum mengalami penurunan hampir langka dan hanya dapat ditemui hingga di wilayah Seririt, Buleleng, dan Nekarel. Selama hampir 13 tahun sejak 2001 perkembang biakan curik Bali terus meningkat dengan pola in situ dan ex situ dengan memberikan izin penangkaran di luar TNBB. Dari 600 ekor curik Bali yang terpantau di alam saat ini tersebar di sejumlah titik sekitar TNBB. Bahkan jalur jelajah sekitar 5,8 km dari Cekik hingga Tegal Bundar. Status curik Bali saat ini masih dilindungi tetapi dari sisi kelangkaan dilihat dari jumlah populasi saat ini masih masuk rentan jumlah. Hingga tahun 2022 jumlah penangkaran paling banyak berada di Jawa Tengah yakni 252 pemegang izin, disusul Yogyakarta 21 pemegang izin, dan belasan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan di Bali ada 16 pemegang izin. Surya Dharma, Bali Post melaporkan.